selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau nanti sahabat-sahabat asan KNT semua yang berada di teker-teker daerah Kemalang yang ingin memiliki perumahan di sini ada yang tipe yang lebih ekonomis lagi yaitu tipe 27 ini kalau saya lihat-lihat dari depan kalau tipe yang 27 ini jendela dan pintunya adalah menggunakan pusen kayu dan daunya masih menggunakan kayu nah ini kalau di bagian depan di teras ini sendiri ini terasnya majunya kurang lebih 80 cm lebarnya separuh badan bangunan ini sendiri yaitu kurang lebih 3 meter nah ini kalau kita lihat terbaginya 27 tipe 27 ini berarti kalau kita masuk ini separuh bangunan itu berarti ukuran yang dipakai buat ruang tamu dan kamar mandi yaitu 4 x 3 4 x 3 berarti 12 meter persegi dan untuk yang sebelah kirinya kalau kita dari pintu utama ini adalah berarti 5 x 3 berarti 15 tambah 12 berarti 27 meter persegi ataupun tipe 27 jadi kalau saya lihat di sini dibekalinya dengan luas tanahnya kurang lebih sekitar 70 meter karena di bagian belakang ini berarti masih ada sepis si tanah sisa tanah nanti berarti untuk sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki rumah ini mau bikin dapur ataupun tempat jemuran taman itu masih ada sisa di bagian belakang karena dari tipe yang ini sendiri tidak dilengkapi dengan dapur ini tadi yang berarti yang sebelah kalau pas kita masuk sebelah kanan adalah ruang tamu dan kamar mandi ini saya perlihatkan untuk kamar mandinya ini kamar mandinya kurang lebih berarti sekitar 101,4 1,4 persegi nah ini dindingnya belum menggunakan kamik baru berdasarkan biasa plafonnya berarti pakai triplek pakai list kayu sama tadi seperti itu dan ini untuk closetnya masih menggunakan closet ruang tamu ruang tamu menghadap ke depan rumah ini kan rumah rumah depan di sebelah kanannya itu berarti ada dua kamar seperti itu dengan ukuran 3 meter persegi 3 meter persegi yaitu berarti ada kurang lebih luasnya 15 meter tentunya masih menggunakan frame kayu diisi dengan pakai multiplex seperti itu oke ini berarti sahabat-sahabat asangka ini semua ini bagian dalamnya sudah lengkap seperti ini berarti untuk yang tipe ini tidak ada dapur oke kita ke depan coba akan saya bagikan untuk harganya nah ini untuk sahabat-sahabat asangka ini semua yang kalau seumpah ingin meminang ataupun memiliki rumah ini yaitu bisa menggunakan dua opsi yaitu sama seperti tadi yaitu cash bisa kredit pun bisa itu kalau kisarannya itu kurang lebih harganya sekitar 175 juta itu kalau harga cash nya tapi kalau harga kredit nya anda itu cukup menyediakan uang muka kurang lebih 10 persen yaitu sekitar 17 juta 500 dan nanti tinggal sahabat sahabat semua nanti dijijilnya itu mengukur sesuai kemampuan kalau seumpama anda kemampuannya per bulan 900 ribu berarti anda memilih dengan durasi yang paling lama yaitu sekitar 20 tahun lah tapi harga yang saya sebutkan itu sudah termasuk harga subsidi cuma tadi kata mas lamet itu masih belum termasuk biar balik nama ya mas masih belum termasuk biar balik nama ada yang seumpama anda seumpama kemampuannya lebih tinggi lagi bisa ngangsur dengan jangka waktu 15 tahun berarti cukup menyediakan 1,2 juta per bulan tapi kalau anda juga ingin cepat selesai dengan jangka waktu yang 10 tahun jadi sahabat-sahabat asan kaya ini semua kurang lebih untuk ngangsur per bulannya itu sekitar 1,8 juta tapi kalau dibikir 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 ini sahum dengan nilai angsuran per bulan 900 ribu kan hampir sebanding dengan kalau kita mengontrak kita ngontrak selama 20 tahun pun berarti kita tetap sebagai pengontrak tapi kalau kita dengan ngangsur di perumahan oase ini sendiri dengan angsuran kurang lebih 900 berarti Anda nanti bisa memiliki rumah secara resmi menjadi milik Anda oke terima kasih berbagi informasi saya berbagi cara saya nanti untuk sahabat-sahabat semua yang berminat untuk memiliki perumahan ini silakan datang ke daerah bandelan ini kesamatan taman kabupaten pemalang jawa tengah untuk sahabat-sahabat semua yang berdemisili ataupun penukasan kerja di daerah sini silakan cek lokasi nanti ketemu langsung sama bagian marketing kalau asan KNT sekedar ikut berbagi informasi saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam dari kami salam pembangun